Pasien itu inginnya berobat sekali terus sembuh. Padahal kalau dari awal harusnya ketika kita bertemu dengan pasien diabetes, pasien hipertensi, dan penyakit kronik yang lain, memang dari awal sudah harus dijelaskan bahwa pengelolaan penyakitnya itu tujuannya bukan untuk disembuhkan. Kalau bukan untuk disembuhkan berarti harus kontrol rutin terus-menerus. Pasien hipertensi sama diabetes itu saya selalu bilang itu babonnya, babon itu induknya dari sakit pembuluh darah yang lain. Berarti sebetulnya pasien itu terlambat sekitar 5 tahun dari kondisi prediabetesnya. Nah ketika ulang tahun, biasakan self-rewardnya itu cek kondisi kesehatan diri kita sendiri. Jadi saya selalu menyisikan budget itu kalau habis ulang tahun itu medical check-up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Dr. Gunawan Setiadi, MPH, Tuan Rumah dari Podcast Jarak Jauh Obrolan Orang-Orang Kesehatan. Oke, kita segera temui narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Padmi Bekti Lestari, dokter spesialis penyakit dalam. Beliau S1-nya dokternya dari UNS dan spesialis penyakit dalamnya dari UGM. Terima kasih Dr. Padmi, sudah berkenan hadir di podcast ini, sudah merepotkan. Kita mulai saja. Selama ini pengalaman Dr. Padmi, jenis pasien apa yang paling banyak atau sebagian besar dari pasien Dr. Padmi? Jenis penyakitnya itu kira-kira. NJ dok, kalau sebagai internis umum ya dok ya, kan kalau sekarang penyakit dalam itu sudah ada 11 subkonsultan sebetulnya dokter. Tapi kalau sebagai internis umum, itu pasien yang sering didapatkan tentusnya ya pasien degeneratif kronik ya dok ya. Paling banyak itu seperti di diabetes sebetulnya untuk penyakit dalam. Pasien nomor dua itu hipertensi. Pasien hipertensi sama diabetes itu saya selalu bilang itu babonnya, babon itu apa ya, induknya dari sakit pembuluh darah yang lain gitu. Kalau misalnya teman sejawat saraf atau neuro dapat stroke iskemik, stroke hemorajik, ya itu sebetulnya juga anak dari diabetes atau hipertensi yang terkontrol. Sejawat kardio dapat pasien stemi atau merawat pasien dengan sumbatan pembuluh darah kaki, PAD, itu juga sebetulnya anak dari diabetes dan hipertensi yang biasanya karena pada awal-awal terkena diabetes atau hipertensi, itu kan asimptomatik ya dok. Jadi pasien-pasien itu jarang yang aware gitu, karena kan kalau di Indonesia itu jarang banget lah yang melakukan general check up gitu. Pada fase-fase awal diabetes, itu kan tidak serta-merta gula darah langsung 300, 400, enggak dokter. Tetapi melalui fase prediabetes sebetulnya. Nah kalau misalnya kita sendiri tidak pernah melakukan general check up, kalau tidak pernah cek gula darah gitu ya tidak tahu, tiba-tiba datang sudah dengan kondisi diabetes yang muncul gejala. Jadi selalu dengan keluhan berat badannya turun, banyak pipis kalau malam, gejala klasik diabetes yang lazim. Berarti sebetulnya pasien itu terlambat sekitar 5 tahun dok, dari kondisi prediabetesnya. Kalau di projek itu saya suka, gila nanya gini dok, bu jangan jajan bakso ya, dua kali aja. Karena kalau sudah bisa nabung dua kali jajan bakso itu sama dengan pemeriksaan screening gula darah yang melalui vena. Harganya itu enggak mahal loh dok. Cek gula darah untuk screening diagnostik diabetes itu memakai vena sebetulnya. Karena kan dengan pengukuran vena didapatkan gula darah yang paling rendah. Jadi kalau paling rendah aja sudah tinggi, apalagi yang kapiler. Kapiler itu yang biasa dilakukan di apotik-apotik atau untuk rumah sakit kalau untuk hanya sekedar evaluasi terapi. Harganya enggak mahal loh dok, pemeriksaannya itu di bawah 30 ribu. Kan berarti enggak jajan bakso dua kali ya dok ya. Untuk screening itu. Sebaiknya refi box mana antara HB itu, HB A1C sama gula darah itu? Oh iya dok, kalau untuk screening, untuk tahu kita itu sebetulnya diabetes, pre-diabetes atau normal itu. Ada pilihan yang diserahkan ke pasien ya dok, karena terkait dengan general check-up ini kan BPJS sebagai penyedia asuransi yang paling banyak dipakai masyarakat itu tidak menjamin untuk general check-up. Sehingga kembali lagi ke pasien, mau yang murah atau yang agak mahal ya dok, kalau HB A1C itu kan tidak semua lab juga bisa melakukan. Kalau gula darah kuasa atau gula darah sewaktu random melalui vena, itu hampir semua laboratorium klinik sudah bisa melakukan. Dan harganya juga enggak mahal banget dokter, terjangkau gitu kalau untuk masyarakat yang tidak punya asuransi. Kalau saya sarankan, gula darah kuasa aja dok, melalui vena rutin gitu setiap tahun. Self reward, nah ketika ulang tahun, biasakan self rewardnya itu cek kondisi kesehatan diri kita sendiri gitu. Jadi saya selalu menyisikan budget itu kalau habis ulang tahun itu medical check-up gitu. Jadi tidak makan-makan, tetapi uang makan-makannya itu untuk self rewardnya itu ke laboratorium klinik gitu. Kalau selama ini salah paham apa yang sering berterpat Nizumbay dengan pasien diabetes gitu misalnya? Apa dia enggak mau makan obat rutin dan lain-lain, coba disampaikan. Iya betul banget dokter, itu problemnya. Jadi kalau salah paham dari pasien itu, dari awal biasanya itu miskomunikasi karena pasien itu inginnya berubat sekali terus sembuh gitu. Padahal kalau dari awal harusnya ketika kita bertemu dengan pasien diabetes, pasien hipertensi, dan penyakit kronik yang lain, memang dari awal sudah harus dijelaskan bahwa pengelolaan penyakitnya itu tujuannya bukan untuk disembuhkan gitu. Kalau bukan untuk disembuhkan berarti harus kontrol rutin terus-menerus gitu. Nah, kadang-kadang pasien itu termakan, apa namanya, mungkin membaca sendiri dari Google atau iklan-iklan dokter ya, pengobatan-pengobatan alternatif yang menjanjikan kesembuhan gitu, sehingga pasien itu tidak mau berubat rutin. Karena salah satunya itu juga pasien-pasien penyakit dalam kan rata-rata geriatri dokter, yang sudah mengalami penyakit degeneratif itu kadang-kadang ada masalah dengan keluarga, sehingga tidak bisa menjangkau layanan kesehatannya gitu. Jadi, pasien itu takut gagal ginjal dokter. Jadi, fenomenanya gitu, minum obat banyak karena takut ginjalnya rusak. Nah, ini yang harus diluruskan. Kalau pasien hipertensi atau gula tidak pernah mau kontrol gula darahnya, tensinya, malah justru ginjalnya itu yang cepat rusak. Karena ginjal itu sebagai target organ damage atau target kerusakan organ pada saat tensi itu lebih dari 140 per 90 atau pada saat gula darahnya tidak tertarik. Apa saran nasihat dokter Patpi untuk pasien DM itu secara umum? Apa mereka, di mana mereka, atau bagaimana caranya supaya mereka itu lebih aware, di mana mereka bisa dapat informasi yang benar, dan lain-lain, itu gimana sarannya? Iya dokter, jadi pertama kali pasien itu terdiagnosis penyakit kronik apapun, sebetulnya termasuk salah satunya diabetes, harus pertama adalah edukasi dulu yang paling penting. Karena ketika kita bilang, Bu, Pak, ini berobatnya seumur hidup loh selamanya. Itu tidak mudah dokter. Jadi, harus memberikan gambaran bahwa pengelolaan penyakit kronik itu tujuannya adalah pasien tetap terkontrol gula darah atau tensinya, sehingga tidak ada fase komplikasi. Memperlambat datangnya komplikasi, sehingga fungsi sosial atau pekerjaan apabila pasien itu masih bekerja, tidak pernah izin karena mondok, tidak pernah aktivitasnya terganggu karena sesek, menggaya-menggaya, atau kaki bengkak gitu ya dok, kalau untuk pasien-pasien yang hipertensi lama. Kalau pasien itu sudah mengerti bahwa penyakit kronik itu tidak untuk disembuhkan, maka pasien itu akan berkomitmen untuk kontrol seumur hidup. Saya selalu bilang tidak harus kontrol dengan saya, tetapi harus dengan dokter. Dan obat-obatan diabetes, hipertensi, dan penyakit kronik yang lainnya itu tidak seumur hidup sama dokter. Jadi, banyak pasien itu karena males antri di rumah sakit, dan tahu obatnya itu itu-itu saja. Akhirnya pasien itu beli sendiri dokter di apotek, tanpa ada saran dari dokter yang selama ini merawat, apakah dosis ini akan diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi pasien saat itu. Jadi, kadang-kadang sedihnya itu pasien datang dengan kondisi tidak sadar. Nah, ternyata setelah dirunut, pasien tersebut beli sendiri obat di apotek, meneruskan obat yang biasanya diadapatkan di dokter yang merawat di rumah sakit, tanpa ada konsultasi. Sekian saja dulu obrolan kita kali ini. Silakan subscribe, klik like, dan share. Jangan lupa tonton video di channel ini yang terdahulu. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih dokter Padmi. Saya stop rekamannya ya. Iya dokter. Sampai jumpa di video selanjutnya.